Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja dalam pembahasan kami Di kompok kami akan membahas materi menjadi bahasa Al-Quran Sebelum meranjak ke materi yang utama yaitu Penai bahasa Al-Quran Di sini saya akan memaparkan Mengenai penertian bahasa Arab Dimana bahasa Arab tersebut menjadi bahasa Al-Quran Nah, penertian bahasa Arab Itu ada pendapat beberapa ahli mengenai penerian bahasa Arab Yang pertama menurut Syekh Mustafa al-Quran ini Bahwa bahasa Arab ialah kalimat yang diungkapkan oleh Allah SWT Untuk menyatakan maksud mereka Yang kedua menurut Ismail H.S. Idris Bahasa Arab ialah bahasa yang dipilih oleh Allah SWT Untuk berkomunikasi dengan hambanya Yang telah diberikan amanat Sebagai penutup syariat-syariatnya Yaitu kepada utusan yang mulia Ialah bagian Nabi Muhammad SAW Yaitu berupa Al-Quran Dan hadis-hadis beliau Yang ketiga yaitu menurut Abu Mawr'u Sadri Bahasa Arab ialah bahasa umat manusia yang dipilih oleh Allah SWT Untuk berkomunikasi dengan hamba-hambanya Yaitu Nabi Muhammad SAW yang sebagai utusannya Yang diabadikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Yang sampai kepada kita Yang tersebar luas ke seluruh filosof bumi lantaran agama Yang di pengetahuan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi Baik setelah menjelaskan mengenai pengetahuan bahasa Arab Dan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa bahasa penduduk syurga adalah bahasa Arab Maka secara otomatis bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam AS Adalah bahasa Arab Dan tentunya Anak-anak keturunan Nabi Adam pun menggunakan bahasa Arab Nah baik setelah mengaparkan tadi pengetahuan bahasa Arab Sejarah bahasa Arab Di sini saya akan masuk ke topi pertama pembahasan materi kali ini Yaitu mengenai bahasa Al-Quran Nah sebenarnya apa sih Al-Quran itu Seperti apa pengetahuan Al-Quran itu Itu sudah dijelaskan sebenarnya dalam pertemuan minggu lalu Oleh kelompok dua Nah di sini saya akan mengapar orang Yaitu Al-Quran merupakan salah satu kalimat Salah satu kitab Allah yang diturunkan sebagai penyempurna dari kitab lain Yang sudah diturunkan sebelumnya Jadi Al-Quran itu isinya itu rangkaian dari beberapa kitab Yang telah diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Contohnya Seperti kita tahu Bahasa Al-Quran ialah seluruh kalam Allah yang menggunakan Al-Quran Untuk menghubungkan bagian kalimat-kalimatnya Yang didisankan atau dituang dalam ucapan Jadi bahasa Al-Quran itu merupakan kalam Allah Yang diturunkan kepada utusannya dengan menggunakan bahasa Arab Karena utusan-utusan Allah itu baginda-baginda Nabi itu Berasal dari negeri Arab Jadi bahasa di negara mereka Satu-satunya mereka Umat-umat mereka pada saat itu menggunakan bahasa Arab Jadi Allah memberikan amanah kepada malaikat jubil Untuk menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab Tapi kalam Allah yang intinya mungkin Bagaimana karena tidak ada yang tahu seperti apa Kalau Allah dalam bentuk asli Menurut Allah Mungkin hanya Allah yang tahu Nah Mungkin hanya itu sekian Materi yang dapat saya sampaikan Hanya sekilas Dan selanjutnya akan ditaparkan oleh rekan saya Baik disini saya akan menjelaskan tentang Kaitan bahasa Arab dengan Al-Quran Kaitan bahasa Arab dengan Al-Quran disini Yaitu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan lagi Bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah SWT Sebagai bahasa Al-Quran Disebabkan sumber utama Islam tertulis dalam bahasa Arab Karena memiliki kemampuan menampung makna Dan pesan wahyu ilahiyah Yang sangat luas Kaya dan ini tidak memiliki bahasa lainnya Di dunia Hal ini terlihat dari kekayaan kosa kata Yang dimilikinya Baik selanjutnya Sebab bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran Yang pertama Al-Quran untuk semua manusia Itu berbeda dengan kitab suci agama Sebelum Islam Yang diperuntukkan khusus kepada kalangan Terbatas Al-Quran Diperuntukkan untuk seluruh mahluk Melata Yang bernama manusia Maka bahasa yang digunakan Al-Quran Haruslah bahasa yang punya posisi strategis Bagi semua bangsa manusia Selanjutnya Yang kedua Al-Quran berlaku sepanjang masa Berbeda dengan kitab suci agama lain Yang hanya berlaku untuk masa yang terbatas Al-Quran sebagai kitab suci Diberlakukan untuk masa waktu yang tak terhingga Bahkan sampai datangnya kiamat Maka bahasa yang digunakan Al-Quran Haruslah bahasa yang tetap digunakan oleh umat manusia Sepanjang zaman Yang ketiga Al-Quran Mengandung informasi yang padat Di antara keistimewaan Bahwa Arab adalah kemampuannya Menampung informasi yang padat Di dalam huruf-huruf yang singkat Yang keempat Al-Quran mudah dibaca Dan dihafal sesuai Dengan fungsi Al-Quran Yang salah satunya Sebagai pedoman hidup pada semua bidang Kehidupan Al-Quran harus berisi dengan materi Dan informasi Sesuai dengan beragam disiplin ilmu Yang kelima Al-Quran ini indah Dan tidak membosankan Salah satu keunikan bahasa Arab Adalah keindahan sastranya Yang tanpa kehilangan kekuatan materi kandungannya Selanjutnya Sebab diturunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab Dan tidak dalam bahasa lain Secara global Bahasa merupakan media yang paling penting Dalam menjalin hubungan Dan komunikasi diantara umat manusia Secara terperincinya Salah satu Sunnah ilahi Adalah mengutus para nabi dan rasul Kepada manusia Untuk memberikan petunjuk kepada mereka Perbedaan antara bahasa Al-Quran Dengan bahasa Arab Yang pertama Beda pemilihan bahasa Al-Quran diturunkan langsung dari Allah SWT Terdapat sebuah kisah pada zaman Musaylamah Al-Kazab Yang hadir setelah Rasulullah SAW wapad Sebagai nabi palsu Ia membuat ayat yang populer Yang artinya Wahai kelinci atau hirak Wahai hirak atau kelinci Sungguh kau hanya memiliki dua telinga Dan dua dada Selebihnya kau pembuat galian dan lubang Peristiwa tersebut kemudian diterangkan Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah Ayat 23-24 Yang berbunyi Dan jika kamu tetap dalam keraguan Tentang Al-Quran yang kami wahyukan Kepada hamba kami Muhammad Buatlah satu surat saja Yang semisal Al-Quran itu Dan ajaklah penolong-penolongmu Selain Allah Jika kamu orang-orang yang benar Jika kamu tidak mampu membuatnya Dan pasti tidak akan mampu Maka takutlah kamu akan api neraka Yang bahan bakarnya manusia dan batu Yang disediakan bagi orang-orang kapir Ayat tersebut menjelaskan bahwa Tak ada yang bisa membuat ayat-ayat Yang seindah Al-Quran 2. Jenis bahasa Terdapat beberapa jenis bahasa Arab Yaitu Amiyah, Fusa, dan Bahasa Al-Quran Bahasa Amiyah cenderung memiliki kesan yang praktis Dan tidak terlalu mematuhi aturan tata bahasa Karena digunakan dalam percakapan sehari-hari Bahasa Fusa merupakan bahasa yang klasik Formal yang memiliki unsur sasrawi Penggunaan bahasa Fusa sangat mengikuti aturan tata bahasa Sehingga jarang digunakan untuk komunikasi sehari-hari Berbeda dengan bahasa Al-Quran Yang meski dituturkan dalam bahasa Arab Namun memiliki ciri khasnya yang dinilai memiliki memuatan sasra yang tinggi 3. Beda cara pengucapan dan cara membacanya Terdapat beberapa aturan dalam membaca Al-Quran Pada prinsipnya, umat muslim ketika membaca Al-Quran Akan memperhatikan Tajwid Seperti dalam bahasa Arab Fusa Meski demikian, masih terdapat sejumlah perbedaan Antara Tajwid dan dalam bahasa Arab Fusa dan Al-Quran Misalnya, penggunaan gunah atau demung Yang dalam Al-Quran ditentukan dua kat Sementara pada bahasa Fusa tidak ada Gaya bahasa Al-Quran Variasi yang digunakan oleh Al-Quran Dalam mengungkapkan dan menyampaikan maksud yang dikandakinya Uslum Sebagai suatu metode yang digunakan oleh seorang penutur Dalam menyusun dan menyampaikan gagasannya Kepada si pendengar tanpa mengesampingkan aspek pemilihan kata-katanya Karakteristik Uslub Al-Quran yaitu Keindahan dan keunikan nada dan lagamnya Singkat dan padat Memuaskan para pemikir dan orang banyak sekaligus Memuaskan akal dan jiwa Keindahan dan ketepatan makna yang tepat Dan keanekaragaman dalam penyampaian hitam Keistimewaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran 1. Kepastihan cara pengucapan huruf hijaiyah Beberapa huruf hijaiyah tidak bisa ditulis dengan abjad Seperti huruf sod, shin, dod Dilihat dari sifatnya akan bisa diketahui cara pengucapannya Seperti huruf halak, huruf kolakolah Yang pengucapannya harus memantul ketika dimatikan Huruf hames yang cara pengucapannya dengan sedikit mendesis Saat melapalkan hurufnya 2. Mufrodat yang kaya makna Kuasa kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua Kuasa kata yang didapat dari asal peletakannya Seperti nama benda-benda mati Dan kuasa kata yang berasal dari kata yang lain Seperti kata mitahun kunci yang berasal dari kata fataha membuka 3. Persebaran bentuk kata yang unik Perubahan bentuk kata dalam tubuh lapat atau disebabkan perubahan makna Merupakan sistem morfologi bahasa Arab Perubahan kata dari mulai pembentukan kata pecahan Perubahan huruf, penambahan huruf, dan pembuangan huruf 4. Kaedah struktur yang kalimat yang sempurna Struktur bahasa Arab merupakan struktur yang mendetail Dan ilmu yang membahas ini disebut kaedah ikhrob Harkat akhir kalimat menunjukkan posisi kata dalam sebuah ungkapan Dan hubungan dengan kata tersebut Dengan unsur dalam sebuah kalimat 5. Detail Pemaknaan yang tersirat Pemaknaan dalam teks Al-Quran tidak serta-merta hanya tersirat Banyak teks di dalamnya yang menggunakan makna tersirat Kesimpulannya Bahasa Arab adalah bahasa yang lengkap Dan sempurna bila dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain Sementara bahasa Al-Quran adalah semua kata-kata Allah yang digunakan Al-Quran untuk menghubungkan bagian-bagian kalimatnya Yang dilisankan atau dituang dalam ucapan Oleh karena itu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih